Tingginya jumlah pasien COVID-19 membuat rumah sakit umum daerah Jombang kewalahan. Selain kapasitas ruangan isolasi sudah penuh, rumah sakit juga kehabisan reagen, salah satu komponen pemeriksaan virus corona. Sementara di Kediri, sejak 4 hari terakhir, ruang isolasi dan IGDR SUD Pare Kediri juga dipenuhi pasien COVID-19. Sejak ditetapkan kembali masuk zona merah, rumah sakit umum daerah Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan jumlah pasien. Meningkatnya pasien ini sempat membuat ketsergen, yakni salah satu komponen pemeriksaan COVID-19 habis pada 1 Desember lalu. Akibatnya, terjadi stagnan antrian hingga mencapai puluhan pasien. Direktur RSUD Jombang mengatakan, saat ini rumah sakit menyiapkan tambahan ruang isolasi hingga 86 bed dari sebelumnya yang hanya berjumlah 45 bed. Rumah sakit juga menyiapkan ruangan khusus observasi untuk suspek, yang belum terkonfirmasi. Beruntung rigen tersebut sudah tiba dua hari yang lalu. Tercatat dalam laporan sampai dengan kemarin, ada pasien mulai tanggal 1 Desember sampai dengan kemarin 83 pasien baru. Jadi total yang kami rawat sampai dengan kemarin sore adalah 87 pasien, dari total PIP yang kami sediakan hanya 86. Hal serupa juga terjadi di RSUD Pare Kediri. Sejak empat hari terakhir, ruang isolasi dan IGD khusus dipenuhi pasien COVID-19. Untuk menanganinya, pihak rumah sakit mengubah beberapa ruang VIP menjadi ruang isolasi COVID-19. Terus meningkatnya kasus COVID-19, dan sedikitnya ketersediaan ruang isolasi yang dimiliki menjadi penyebab penuhnya ruangan. Sejumlah tenaga kesehatan juga tengah dipersiapkan untuk merawat pasien COVID-19 di ruangan yang baru. Di sisi lain, ruangan IGD khusus pasien corona, masih ada enam suspek yang ngantri dan belum bisa masuk ke ruang isolasi karena penuh. RSKK atau rumah sakit umum daerah Kabupaten Kediri di Pare, ruang isolasinya dalam kondisi penuh, memang betul. Bahkan sampai dengan hari ini, masih ada beberapa pasien yang menunggu untuk masuk ruang isolasi. Angka penderita COVID-19 di Ponorgo juga terus melonjak. Dalam empat hari terakhir, angka penambahan kasus terkonfirmasi tercatat sebanyak 138 pasien. Selain penambahan jumlah pasien terkonfirmasi positif yang cukup signifikan, ruang isolasi DRSUD Dr. Harjono Ponorogo dan shelter COVID-19 di Jalan Turno Yudo juga terisi penuh dengan total pasien 226 orang. Akibat banyaknya angka terkonfirmasi positif COVID-19, pihak Dinas Kesehatan maupun Satgas COVID-19 mengambil langkah untuk mengisolasi mandiri pasien OTG di rumah masing-masing.